Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelnya saya, Tini Agustin Kali ini saya mau membagikan resep mie goreng ya Ini saya gunakan mie goreng kuning yang basah gini Ini ada sekitar berapa ya, kurang lebih sekilo lah Terus, dan ini bumbu-bumbunya Bumbunya ini ada bawang putih, sudah saya cincang Bawang merah, saya hiris kasar gini Bawang bombay ya, atau bawang merah itu Terus, cabai Dan untuk isianya atau toppingnya Saya ini, apa ini, crab stick ya Terus, ada bakso Terus, ada fish cake atau bakso ikan lah itu Terus, ini ada sawi lah, sayur Sayur, bisa menggunakan sayur apa aja Bisa sawi dan kul atau apa aja lah Menurut selera Dan untuk saus-sausnya Ada ini, oyster sauce Light soy sauce Terus, kicap manis Terus, ada tambahan ini Lada putih, eh, lada hitam atau lada putih ya Dan ini Apa Serbu kaldu Kaldu apa aja Oke, mari saya tunjukkan cara memasaknya Oke, sekarang ini minyaknya sudah panas Saya mau masukkan bawang putih dulu Ditumis sampai Itu ya Warnanya Eh, sampai garing lah Atau warnanya kecoklatan gitu Nah, ini sudah Coklat ya Ini saya mau tambahkan telur Kalian bisa Juga tidak ya Telurnya saya mau goreng dulu Ini saya Ketepikan bawangnya Terus, masukkan bahan-bahan ini Semuanya Oke, tambahkan air Untuk mematangkan ini ya Bahan-bahan Kayak bakso gitu Sedikit saja Oke Biarkan bakso dan Fish cake-nya ini matang dulu ya Oke, ini Bahan-bahan ini sudah matang Masukkan mie kuning Mie kuningnya dicuci dulu ya Dicuci dulu Biar bersih Dan masukkan sayur Tambahkan lada putih Atau lada hitam ya Sedikit saja Terus kaldu bubuk Sedikit menurut Yang diperlukan saja ya Kemudian light soy sauce Kira-kira saja itu Sos-sosnya Dan oyster sauce Kemudian diaduk-aduk Kemudian diaduk-aduk Kemudian saya tambahkan Kicap manisnya Ini digoreng Simple banget ya Tapi Rasanya Tidak simple Rasanya enak Oke guys Silahkan dicoba ya Resep ini Mudah Dan pastinya Rasanya enak Oke Aduk-aduk Sampai Mateng Oh iya Jangan lupa Untuk dirasa Kurang garam Atau tidak Ini saya mau rasa dulu Sudah pas Enak Selamat mencoba Nah Ini Digoreng Oke Teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Jangan lupa Untuk di Share Di subscribe Dan di like Kalau ada Pertanyaan Silahkan komen Bye Jumpa Di resep-resep Selanjutnya Dan di video-video Saya selanjutnya